Tim Gabungan Balai Gakum KLHK Wilayah Sumatera bersama Polda Jambi menangkap pelaku peredaran kulit satwa yang dilindungi di Jalan Lintas Sumatera Gemuruh Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan sisik terenggiling seberat 8 kg. Pelaku merupakan warga desa Sukarami, kejamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampariau. Penangkapan berawal dari informasi masyarakat, adanya transaksi sisik terenggiling yang dibawa dari Pekanbaru menuju Tungkal. Mendapat laporan, tim gabungan KLHK Gakum bersama Polda Jambi langsung turun ke lokasi melakukan penangkapan. Dari penggeledahan, petugas mengamankan barang bukti handphone dan sisik terenggiling. Guna kepentingan penyidikan, pelaku langsung dibawa ke Polda Jambi untuk diperiksa lebih intensif. Pasal 21 ayat 2, huruf D, dengan ketentuan bidana pasal 40 ayat 2, Undang-Undang RI nomor 5 tahun 1990, tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem, dengan ancaman bidana penjara paling lama 5 tahun dan denda 100 juta rupiah. Pelaku di jebloskan di Selma Polda Jambi, dikenakan pasal 21 ayat 2 Undang-Undang nomor 5 tahun 1990, tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem. Ancaman bidana penjara paling lama 5 tahun dan denda sebanyak 100 juta rupiah.